Hi guys, kita kali ini akan membuat French fries, ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan Pertama kita Siapkan kentang yang sudah dikupas Lalu tepung maizena Dan ini bumbunya Ada garam Lalu ada penyedak perasan Dan merica Lalu kita potong-potong Kentangnya panjang-panjang Seperti ini ya guys Sampai kentangnya habis Sambil mengiris kenang Kita siapkan airnya terlebih dahulu Kita rebus Kita rebus air sampai mendidih Untuk merebus kentang Ini ya Kita sudah potong semua kentangnya Untuk french fries, kita masukkan garam Supaya temperatur sumbernya stabil Terlebih dahulu kita masukkan kentangnya Kita rebus sampai setengah matang Ini adalah kentang yang sudah kita rebus Lalu kita siapkan tepung maizena Tepung maizena, lalu ada merica bubuk dan penyedak rasa Kita sedihkan satu Kita aduk Lalu kita tuangkan Tentang yang sudah direbus tadi Masukkan ke dalam tepung maizena Kita ayak Kita ayak sampai tercakup rata Lalu yang sudah di Lalu yang sudah Tentang yang sudah terkena tepung Yang sudah Kita ambil Ini tangannya berjalan ya guys Yang bersih Kita sisihkan Tentang yang tadi sudah dilumuri Maizena Kita goreng ya Selanjutnya guys Biar tahu hasil dari buatan french fries kita Setelah minyak gorengnya panas Kita masukkan tentang tadi ya guys Yang sudah dilumuri maizena Tinggal kita goreng Terus kalau mau goreng satu waktu bisa kita simpan di dalam freezer ya guys Dipastikin Atau ditaruh nikah tempat makan Kita simpan freezer Insya Allah Tahan lama Kalau ingin satu waktu pengen gorengkan guys Kita goreng aja Silahkan menikmati Kita tunggu tentangnya sampai kering perata ya guys Kita goreng dulu sampai meri Kita balik Tentangnya Kalau udah kering nanti kita angkat ya guys Kita tunggu sampai Bentar nanti kayaknya ada kering Tentangnya udah mulai juga kering guys Tentangnya Ini hasilnya yang kita buat French fries Frozen french fries yang tepatnya ya Yang ini french fries yang udah kita goreng Ini aku hias pakai parsley Lalu ini Tentang yang siap di frozen Jadi kalau ingin goreng selalu waktu Tinggal goreng aja Dikemas pakai tempat makan kayak gini ya Simpan di freezer Insya Allah tahan lama Ini hasilnya Tempat makan